2. 3. 4. 5. 6. 5. 6. 8. What's good youtube hola teman-teman balik lagi sama gua kali ini gua ga sendiri nih gua sama ya lu tau lah ini orang yang selalu merusak ya gua udah ga gondrong gua udah ga gondrong ya dia udah ga gondrong kali ini gua sama ebob pengen nge review salah satu sepatu yang lagi nge hype banget bobe yaa yang lagi nge Hits banget yang bisa dibilang tuh harga sellernya juga tinggi ya kan bisa jadi salah satu grail orang yang sangat mengidolakan brand ini dan kali ini adalah brand yang lagi kolaborasi yaitu antara brand fans dan fear of god yaa udah pasti lah kita mau nge review fans fear of god This is not fiction but this time the story is about a king and a queen will pretend to be white baby Ya ini dia fans fear of godnya Bob tadi ada yang kita lupa sih Apa ya? BIM BIM Udah angkat gimana? Satu Dua tiga BIM BIM Nah ini adalah fans fear of god yang ini fans era yaa, marshmallow bisa dibilang Ini baru banget rilis minggu lalu yaa Ya cuman kalo fans sama si fear of godnya itu dikeluarin di US sekitar 17 November 17 November Kalo di Indonesia? Kalo di Indonesia? Di Indonesia itu kemarin gua raffle, aduh apa nih Ya minggu minggu lalu lah yaa Minggu minggu lalu dan ini lu dapet raffle nih lu ngantri tiket abis itu dimana di Dope & Dapper yaa Ya nah jadi gua mau cerita nih sedikit Gua ngantri raffle ini di Dope & Dapper Nah Dope & Dapper itu bikin rulesnya ya lumayan ribet tapi emang menjaga kenyamanan sih nih kalo menurut gua biar kayak ga ada reseller reseller gitu lah Oh calo yaa calo Cuan banget harganya yaa Dari harga retail ke harga reseller tuh Nih retailnya berapa nih Bob? Retailnya ini 1799 Ya 1,8 Resellnya 6 juta yaa Sekitar 6 juta Tapi pas waktu awal sebelum dihidup keluar setau gua ini 8 juta loh 8 juta Jadi eee Mungkin ya ini menurut gua yaa Menurut gua kan si fans fear of god ini kan ini yang kedua kalinya kan Yang pertama tuh udah pernah Yang pertama udah pernah Dan itu tuh di Indonesia ga rilis yaa Jadi rilisnya harus dan Haripnya tinggi banget kayak Cedar tiba-tiba yang keluar Calo waaah Iya luar lagi Nah makanya langsung raffle raffle yaa Kayak model-modelan easy gitu Iya Calonya banyak Ya karena ini collapse yang sangat keren sih Menurut gua pribadi Walaupun gua bukan fansnya fear of god Iya Jadi sebenernya fear of god ini kan Suatu brand yang didirikan sama Jerry Lorenzo Jerry Lorenzo Dan dia kolaborasi sama fans yaa Kolaborasi sama fans Fans gua suka banget Bob Cuman fear of god gue kayak Hmm ya kurang paham juga kali yaa Dan gua jadi kurang suka Tapi pas dia masuk di sepatu ini Ini gokil banget sih Sejujurnya gokil banget Paduan warnanya emang marshmallow abis Iya marshmallow banget Selain ini tuh ada dua lagi keluar ya Dua pendepernya Warna merah Ada ya yang merah itu era 95 DX Yang merah kayak gini tapi yang merah Merah satu lagi yang mountain edition Oh yang ada gede yaa Ngebalki gitu Ini yang paling keren Menurut gua Ini yang paling keren Karena kayak warnanya tuh Ya udah aja begini Hitam putih sabi Tapi ini putihnya juga kayak broken white Broken white gitu yaa Iya beda sama putih soalnya kan bisa Nah gimana kalo misalnya kita liat materialnya lebih detail lagi Bob Buat kita kasih ke temen-temen kita Kita kan mau sharing doang disini kan Jadi mungkin ada kalian yang kepo Fans fear of god tuh kenapa keren banget Ya karena yang pertama dari brand fear of god nya sendiri Udah gokil Dan habis itu dikolaborasi sama fans Kita liat langsung material sepatunya Jadi yang pertama nih yang tulisan fear of god nih Semuanya di uppernya tulisannya fear of god Kayak gini ini kanvas yaa Tapi sebenernya ini full kanvas semua sih Menurut gua uppernya Iya ga sih Uppernya yaa Iya dari ampe belakang-belakang Iya era banget deh Iya era Era banget sih Tapi ini full yaa Ini full Jadi kalo kita liat soul nya Beda Dia lebih Tebel Oh lebih tebel Pokoknya kalo dikonfers tuh kayak 70s gitu kan Iya kayak 70s Iya Cuman dia Bisa di bilang lebih awet ga sih Kalo kayak gini Iya sih Kan soalnya lebih tebel Biasanya kan disamping sini nih Kalo yang disamping sini Kalo yang Oh iya iya tau gua Biasa tuh kan lebih cepet ngelupas gitu kan Iya 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 Kalo yang fold yaa Iya 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 Terus abis itu kita liat belakangnya Di belakangnya nih Aduh bocor kan ada line Kalo ga seru Nah tadi kan ini upper nya kan Yang di Fear of God ini kanvas Di tengahnya nih Jadi putih doang Polos Ini kanvas juga Di belakangnya Dia balik lagi Si design Fear of God ini Tetap kanvas Nah terus Dia di belakangnya Dia tag nya Tetap Fans of the world Standar ya Fans of the world Ini kita masuk ke part yang menurut gua Paling bagus Gue tau Gue tau Apa? Yang dia suka apa gue tau Tali Iya bener Ini tali keren banget Ini tali keren banget Dia kayak udah di design Fear of God Fear of God kayak gini Rata Full ya Dan kasih tau bu Spesialnya tali ini tuh dibanding tali-tali lain tuh apa sih? Kalo dibanding tali fans Kalo menurut gua Dari tali nya tuh lebih rapi Terus sama satu lagi dia elastis Nah Dia elastis banget sih Dia sedikit elastis Sedikit ga banget ya Sedikit elastis Tapi dibandingkan sama sepatu-sepatu yang normal Jarang ada yang kayak gini Apa kita ga berhatiin kali ya? Engga sih Ya pokoknya tali nya tuh keren banget Ini part yang paling gua suka Terus kita masuk ke insole nya Insole nya disini ada kulit nih Di bagian heel, bagian tumit Tapi di bagian tumit tuh malah Kalo misalnya kalian liat Ini abis dari kulit nih langsung Kanvas lagi Kayak insole biasa aja gitu Tapi Ini yang Menarik nih menurut gua nih Karena kenapa? Gua ga ngerti Ini niatnya apa gitu Kayak Kalo Ini dipotong nih Dipotong kan Apa dia kekurangan bahan Takut kemahalan kalo kulit semua Atau dia mau kanvas tapi kurang eksklusif Menurut lu gimana Bob? Kalo menurut gua Tumit bagian tumit kan Kita biasanya mau pake sepatu Tuh di bagian tumit Abis duluan kan Lebih turun-turun mungkin Itu sih Buat Buat masih leather Oh iya iya Supaya lebih taal daripada kanvas lah Bisa Bisa Sepertinya segitu Atau mungkin Cetakan fansnya ini kali ya Kalo misalnya di kanvas Kayak Pudar Lebih gampang pudar Kalo di jordan kan sering banget tuh kan pudar Kalo kulit mungkin lebih awes Sedikit Terus kita lanjut ke bagian lidah Nah lidahnya ini unik juga Ternyata banyak Padahal ini simple banget Ya udah kayak fans biasa Cuma tambah fear of God Cuma ini simple banget Ini menurut gua ini unik lagi Karena apa? Di bagian lidah Kalo misalnya kita liat atas ini sweat Ya dibannya sweat Bannya sweat Tapi di bagian lidahnya doang yang sweat Dan di bagian belakangnya dia ada tag FOG Fear of God Seperti ini Ya simple-simple Sabil ya Simple-simple Keren mewah gimana gitu Terus Kalo misalnya kita masuk lagi Oh iya nih Ada ketinggalan nih bu Di bagian dalemnya nih Yang bagian ankle Dia ada kulit Oh dia ditambah lagi ya Bukan kulit kanvas Ini kulit Oh yang ini Yang ini Ini kulit Yang di bagian Apa sih namanya Bantalan Bantalan Ankle yang Iconic banget buat fans era Kalo authentic kan Dia kan yaudah Lurus gitu kan Kalo ini kan ada bantalannya Terus di bagian outsole nya Standar Semua fans biasa Semua fans Nah itu tadi Materialnya yang udah Kita jelasin Yang udah kita sharing Pendapat kita Opini masing-masing Dari kita aja ya Gimana kalo misalnya sekarang Kita udah liat materialnya Lanjut ke onfit kali ya Ini sepatu bakal dipake Sama ebob Jadi gimana kalo misalnya kita liat Onfit nya Ya itu dia tadi Ya itu dia tadi Onfit nya yang udah dipake sama ebob Sekarang gue pengen kasih pendapat kali ya Dari gue dulu kali Bob Boleh ga? Ini kan sepatu lo kan? Iya Ini sepatu lo Pendapat gue Fans Fear of God ini Keren banget Ini keren banget menurut gue Karena gue emang suka fans Dari dulu lalu tau fans gue lumayan Iya lumayan Ini gue suka Gue suka Desain fear of God nya Desain nya ya Bukan brand nya Desain nya gue suka Desain nya gue suka Tapi untuk resell nya Menurut gue ga worth it Bo Karena fans menurut gue Sepatu yang diciptakan Untuk daily Simple Untuk di ancurin Untuk bitter lah bisa dibilang Harganya ga mahal Dan emang dia tuh awalnya dibikin Emang buat skate juga kan Jadi Menurut gue tuh kalo misalnya udah jadi sepatu 7 juta Itu kayak Fancy Dan tidak worth it Menurut gue Menurut gue Tapi Aslinya harganya 1,8 kan Kalo gue dapet 1,8 Raffle kayak ebob itu Worth it sih Tapi kalo 7 juta Gue ga worth it Menurut lo? Ya sama pendapat gue Kalo ini gue beli di reseller Yang sekarang sekitar 5 juta 6 juta 7 jutaan Gue ga akan beli sih Cuman karena gue dapet Harga retail Jadi Ya udah Jadi lo hoki gila sih lo dapet Jadi gue pake Tapi gue ga hancurin juga Sayang aja Sayang Karena emang Kalo untuk jenis kolaborasi ini Menurut gue lebih cocok Ini tuh lebih clean ya Ya Lebih bukan yang bolong-bolong Gimana gitu kan Putih nya sih gue suka putih Menurut kalian Kalo menurut kalian gimana? Tulis komen Kalian di bawah ya Kaya menurut kalian Sepatu ini tuh worth it Atau engga Untuk seller yang harganya 6 juta Atau sepatu ini tuh worth it engga Untuk raffle Ngantri-ngantri Kayak ebob Kayak gitu Untuk dapetin harga 1,5 juta Cape 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 Apa ini maskop? Buat kalian pencerita fans Atau engga Atau gimana Pokoknya kalian bisa Tulis komentar kalian di bawah Terus gue juga pengen tau Menurut kalian tuh Fans kolaborasi sama siapa sih Yang keren Kalo misalnya Fear of God ini Kurang keren Menurut kalian ya kan Kalian bisa komen Menurut kalian Atau mungkin kalian suka yang fan Supreme kemarin tuh Iya Ada yang Supreme Atau yang Tresor Tresor Susi Gue pernah Ya kira-kira Sharing kita hari ini ke kalian Udah sih Kalian bisa ngeliat sepatu yang lagi hype sekarang Nih gue thank you banget Bok Udah dateng kesini Sharing ke temen-temen semua Gue sebenernya Gak mau kesini sih Macet banget Gue suruh ke rumah Gue gak mau Slim banget Jauh banget Enggak Enggak Ujung ke ujung Enggak nih Ceritanya gini nih Ini sepatu kan Dibilang nih Mau gak review Yaudah gue mau Yaudah gue Sini gue ambil sepatunya ke rumahnya Terus dibilang Dibilang apa Gak mau gak akan gue kasih sepatunya Kalo mau gue ikut Lu bilang kayak gitu ya Nih ada capture-an nih Tuh ada capture-annya ya Ada capture-annya BAM Jangan lupa like video ini Jangan lupa subscribe channel gue Jangan lupa share video ini Kan temen-temen kalian Share sih penting banget Jadi kita Kita kan sharing kan Jadi share is sharing Jangan lupa juga follow instagram gue Jangan lupa follow instagramnya Ebok juga ada disini semuanya Untuk daily feed kita Sama update-an update-an Mungkin kita nanti bisa bareng di acara event Atau update-an update-an youtube juga Ya kira-kira gitu sih video kita Untuk hari ini Sampai jumpa lagi Di video-video gue yang lain Gue Hanif Ebok Cops Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax